CANDU FAKTA Kepala BMKG meminta jajaran Kementerian Sosial untuk mengantisipasi skenario terburuk dari gempa dan tsunami. Salah satunya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang diperkirakan bisa mencapai 25 sampai 28 meter. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan potensi tersebut lantaran dalam peta, Kabupaten Pacitan dekat dengan teluk yang mengumpulkan tenaga gelombang tinggi, dan relatif dekat dengan letak epicentrum gempa, sehingga dapat dikatakan menjadi zona merah. Kepala BMKG juga menyatakan bahwa ada 10 kajian ilmiah terkait prediksi bencana yang dijabarkan dalam sebuah peta untuk memudahkan memahami dengan 3 warna, yakni merah, kuning, dan hijau. Pada kasus Kabupaten Pacitan, akses zona merah menuju zona hijau, kemungkinan tercepat melalui sungai yang mengalir. Sayangnya jika terjadi tsunami, sungai tersebut menurut Dwi Korita berpotensi menambah dampak kerusakan wilayah, sehingga diperlukan jalur yang dapat mengintegrasikan penduduk di zona merah, agar dapat mengevakuasi diri ke jalur hijau. Dwi Korita meminta agar seluruh jajaran di daerah dapat membangun infrastruktur tahan gempa sebagai jalur evakuasi warga. Kepala BMKG juga mengingatkan agar jangan sampai infrastruktur evakuasi tidak kuat, menghadapi bencana seperti yang terjadi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dia mengatakan bahwa infrastruktur evakuasi warga di Palu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 2009 sampai 2015 dan semua elemen masyarakat bersiap menghadapi situasi bencana alam. Mulai dari wali kota, bapenda, dinas tata ruang, pihak sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun lantaran tidak kuat menahan guncangan gempa, sehingga infrastruktur seperti jembatan roboh. Akibatnya banyak diantara anak-anak dan dewasa yang telah mempelajari cara evakuasi diri menjadi korban karena tak tahu harus berbuat apa dikala infrastruktur evakuasi rusak parah. Nah, oleh karenanya menurut Dwi Korita, empat langkah strategis kesiapsiagaan bencana yang dipaparkan Menteri Sosial Tridisma hari ini perlu diterapkan sesegera mungkin. Empat langkah tersebut adalah mempelajari kearifan lokal penduduk untuk mempermudah evakuasi, menggandeng pihak terkait komunikasi publik di saat putus komunikasi, tidak meremehkan perakiraan BMKG agar jajaran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial memahami kebutuhan warga setempat yang risikan terhadap dampak bencana untuk mengurangi korban anak-anak, lansia hingga penyandang disabilitas. Nah, Sobat, itulah tadi skenario terburuk serta antisipasi bila prediksi tersebut benar-benar terjadi. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.